Hai selamat datang di aku film bersama gua Randi kali ini gua akan mengulas film The Batman disclaimer ulasan ini enggak akan menceritakan sinopsis dan spoiler yang akan merusak kenikmatan menonton langsung di sinema gue akan mengulas film ini dari pengalaman gue pribadi sebagai penonton yang menikmati film ini The Batman rilis pada 2 Maret 2022 di Indonesia berdurasi 2 jam 55 menit The Batman yang disutradarai oleh Matt Reeves tampil sangat mengukau Matt Reeves memiliki filmografi yang cukup mumpuni seperti menyutradarai down of the planet apps war of the planet apps serta seris dari Cloverville dengan pengalamannya yang terbilang cukup baik Matt Reeves sebagai sutradara benar-benar membawa cerita Batman pada sebuah universe yang baru dan berbeda dari film Batman yang sudah pernah ada penampilan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne dan juga Batman pun turut di acungi jempol walau sebelumnya pemilihan Robert Pattinson sebagai pemeran toko Batman dianggap hal yang aneh dan juga menimbulkan kontroversi tapi pendapat itu dibungkam dengan penampilannya yang sangat baik pada The Batman durasi yang panjang digarap dengan begitu baik cantik dalam dan mengerikan hingga membuat penonton terkesima dan kesulitan untuk melepaskan pandangannya dari layar walau pesnya terasa cukup lambat tapi film berhasil menghipnotis penonton untuk tetap duduk dan menyaksikan cerita dari satu bait ke bait yang lainnya Batman memiliki banyak kekuatan mulai dari penokohan yang sangat sempurna tokoh yang believable cerita yang apik visual yang indah dan scoring yang memukau semuanya disajikan dengan baik tanpa kekurangan sama sekali kesimpulan yang bisa gue berikan adalah kamu harus menyempatkan waktu untuk bisa menikmati The Batman di sinema karena pengalamannya akan jauh lebih maksimal isi perut kamu sebelum masuk sinema bawa air mineral atau minuman kesukaan kamu dan selamat menikmati The Batman Or should I call The Vengeance